Sama saya Nikan Pratwi di Isputar, Pandung Raya Malam. Pemerintah pemerintah kota Bandung akan memperbaiki kirmir dan bangunan sekolah yang rusak akibat banjir bandang di kawasan Cijambe, ujung berung kota Bandung. Pemkot Bandung pun menjamin proses kegiatan belajar para siswa dapat menumpang di sekolah lain atau menggunakan bangunan serbaguna hingga proses perbaikan bangunan sekolah selesai. Wakil wali kota Bandung, Yana Mulyana meninjau lokasi banjir bandang di Aji Tunggal, Cijambe, kota Bandung. Pemerintah kota Bandung akan membantu warga Aji Tunggal, Cijambe dalam memperbaiki kirmir kali cicah lobang dan memperbaiki bangunan sekolah SDN 106 Aji Tunggal. Menurut wakil wali kota Bandung, Yana Mulyana, banjir bandang merusak bangunan sekolah karena luapan kali cicah lobang yang terhambat dan kirmir jebol. Dengan seluruh penginasi terkait untuk menyelesaikan permasalahan ini, tadi kirmir sudah juga perbaiki, insya Allah sekolah juga ini SDN kita akan perbaiki. Tapi yang pasti proses belajar-mengajar di SDN ini tidak boleh terganggu, harus berjalan terus. Teknisnya apakah ini dititipkan di sekolah-sekolah sekitar, tapi kita itu ditingkat nantinya. Tapi prinsipnya dulu adalah warga terdampang tidak boleh, harus segera kita bantu. Yana juga menjamin kegiatan belajar siswa tidak akan terganggu, yaitu dengan menumpang di sekolah lain atau menggunakan gedung serbaguna. Sebelumnya banjir bandang terjadi di Aji Tunggal karena luapan kali cicah lobang setelah diguyur hujan lebat selama 2 jam lebih. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun kerusakan yang ditimbulkan cukup besar, terutama di sekolah SDN 106 Aji Tunggal. Yuwana Kurniawan, Bandung TV